Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy G4 Plus handphone ini terkunci akun Google-nya kita akan coba untuk bypass FRP akun Google-nya namun metode ini tidak hanya bisa digunakan pada Samsung Galaxy G4 Plus namun bisa untuk semua seri handphone Samsung disini langsung aja kita siapkan kabel data dan kita colokkan kabel data ke komputer selanjutnya kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita sudah kita siapkan dua file, yang pertama ada tool FRP-nya yaitu samfwfrp tool dan yang kedua ada Samsung USB Driver wajib bagi teman-teman yang belum menginstall driver USB Samsung untuk menginstallnya terlebih dahulu agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan kebetulan disini aku sudah menginstall driver-nya jadi muncul notifikasi seperti ini jadi Samsung USB Driver for mobile phone is already installed on your computer aku tidak perlu menginstall ulang driver-nya karena sudah menginstallnya kemudian disini langsung aja kita extract file untuk bypass FRP-nya ada samfwfrp tool kita klik kanan kemudian extract disini untuk passwordnya adalah magelangflasher huruf kecil semua langsung aja kita ketikkan magelangflasher huruf kecil semua seperti ini kalau sudah kita klik OK aja dan kita tunggu sampai terextrak menjadi sebuah folder untuk file tersebut ini dia foldernya kita buka kemudian kita jalankan toolnya dengan cara kita double klik file samfwfrp tool.exe kita double klik aja sampai toolnya berjalan samfw.com frp tool selanjutnya kita akan menuju langsung ke tampilan handphonenya untuk bypass FRP kita harus masuk dulu ke test mode caranya bagaimana kita bisa kembali ke tampilan awal setupnya jadi kita kembali ke tampilan halaman selamat datang selanjutnya kita bisa hubungkan dulu handphone ini ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita letakkan handphonenya dan perhatikan pada tool samfwfrp toolnya pada bagian port sudah terbaca samsung mobile usb modem berarti driver yang kita install sudah bekerja handphone sudah bisa terbaca oleh widos kita dan terbaca oleh toolnya selanjutnya kita aktifkan test mode dengan cara kita masuk ke emergency call atau ke panggilan darurat kita klik aja menu panggilan daruratnya kemudian kita dialkan ke bintang pagar 0 bintang pagar sampai masuk tampilan test mode untuk handphone samsung seperti ini selanjutnya untuk eksekusinya kita bisa langsung menuju ke toolnya pada tool tersebut ada menu remove FRP kita bisa klik menu remove FRP sampai muncul notifikasi konfirmasi kalau kita sudah masuk ke test mode kita tunggu dan ini dia notifikasinya sudah muncul go to emergency dialer enter bintang pagar kosong bintang pagar klik ok when done kita sudah masuk ke test mode berarti langsung aja kita klik ok saja selanjutnya setelah kita klik notifikasi tersebut tinggal kita tunggu sampai muncul notifikasi allow debugging USB pada layar handphone ini kita tunggu sebentar dan ini dia sudah muncul keterangan running adb command to remove FRP kita tunggu kemudian ini dia sudah muncul notifikasi allow USB debugging nya disini bisa kita langsung klik ok saja untuk mengaktifkan USB debugging pada handphone ini oke langsung aja kita klik menu ok kemudian kita tunggu sebentar sampai handphone ini masuk ke menu setting atau menu pengaturan selanjutnya handphone akan otomatis restart ketika sudah masuk ke menu pengaturan oke ini dia sudah masuk ke menu setting atau pengaturan kita tunggu setelah selesai maka handphone akan otomatis restart dan tool tadi otomatis close kemudian akan muncul browser langsung mengakses ke website sumfv.com selaku developer dari tool tersebut untuk langkah selanjutnya tinggal kita tunggu saja sampai proses loading handphonenya ini selesai untuk durasi loadingnya tidak begitu lama mungkin hanya sekitar 1 sampai dengan 3 menit saja kalau sudah selesai maka akan langsung masuk ke tampilan lock screen seperti ini maka proses bypass FRP pada handphone Samsung tersebut sudah selesai tinggal kita swap up saja handphone sudah terbypass akun Google nya sampai disini kita bisa meloginkan akun baru lagi atau bagi teman-teman yang belum memiliki akun Google bisa membuat lagi akun Google nya menggunakan aplikasi Playstore dan sekali lagi untuk metode ini tidak hanya bekerja pada Samsung Galaxy J4 Plus saja tetapi untuk semua seri Samsung yang bisa masuk ke test mode dengan menu atau dengan bantuan panggilan darurat jika di halaman awalnya di halaman selamat datangnya pada saat kita set up ada menu panggilan darurat berarti metode ini bisa kita gunakan sekalipun versi Android nya sudah paling baru dan versi keamanannya atau tingkat patch keamanannya sudah versi terbaru bisa menggunakan metode ini sebetulnya ada tool serupa versi bahasa Indonesia bikinan GSM Sulteng atau Om Hari Sulteng tetapi aku coba tadi masih belum berhasil mungkin besok kita cari bahan lagi dengan seri handphone Samsung lainnya oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati